Intro Usai pelaksanaan pemilu serentak 17 April 2019 yang lalu Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Sumatera Utara Berkunjung ke kantor bawah selu kota Sibolga Untuk bersilaturahmi dan kunjungan kerja Dalam rangka pengawasan penyiaran dan pemberitaan Terkait pemilu di kota Sibolga Julkifli Sigalingging selaku ketua bawah selu kota Sibolga Sangat mengapresiasi kedatangan pihak KPID Provinsi Sumatera Utara tersebut Dikatakannya dengan adanya pertemuan itu Bawah selu kota Sibolga dan KPID Provinsi Sumatera Utara Dapat mempermudah komunikasi dalam mengawas media yang memberi informasi tentang pemilu Ya kami sangat bahagia sekali atas kedatangan Ketua KPID Sumatera Utara ke kantor rahmi ke bawah selu Tentunya ini selain dalam rangka penghubungan kerja beliau Ya ini juga ajang kami untuk bersilaturahmi dengan KPID Sumatera Utara Tentu kita berpengar positif untuk membangun komunikasi Serta tentunya menjaga pengawasan di kota Sibolga ini khususnya bidang penyiaran dan informasi Itu yang kita harapkan Ya selaku lembaga yang baru permakna ini tentu kami membutuhkan data-data media-media yang terdaftar di KPI Sebenarnya sudah, sudah kami terima yang lalu ini hanya sekedar penguatan saja Dan tentunya kita berharap dengan adanya data-data tersebut mempermudah komunikasi kita Serta dapat kita menjalin kerjasama dengan media-media yang tentunya sudah berada di bawah daungan KPI Dan juga tentunya di Dewan Price Di harapan kita itu pertemuan itu tentunya supaya komunikasi, informasi dengan media itu berjalan dengan baik Selanjutnya ditambahkan Jules Kevli Bahwa ia sangat berterima kasih kepada media yang telah memberikan informasi serta sosialisasi kepada masyarakat Seputar pemilu 2019 Sehingga pemilu di kota Sibolga dapat berjalan lancar, aman, dan kondusif Rizky Ramadan, N2STV memberitakan Sampai jumpa di video selanjutnya